Pertama, Persibu Bojonegoro Persibu juga mengelar latihan serta melangsungkan sejumlah pertandingan uji coba Sejauh ini, tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Bojonegoro ini telah mengontrak sejumlah nama pemain baru Yang nantinya dapat menambah amunisi daya gedor tim utama Persibu Bojonegoro di putaran Liga 3 Nasional CEO Persibu Bojonegoro, Eko Stiawan, saat dikonfirmasi mengatakan Sejumlah nama pemain baru tersebut yang telah dikontrak Persibu Bojonegoro diantaranya Kairul Anam, Farid Fauzi, Gunawan Cahyo, Fajar Mubaroki, dan satu pemain Anyar Yang baru saja dikontrak yakni Rizki Dwi Nugraha Asyari, ex-pemain PSM Madiun Sementara itu dengan berat hati sejumlah pemain yang sebelumnya turut serta mengantarkan Persibu Bojonegoro Juara Liga 3 Jawa Timur harus tersisihkan dari tim utama Mereka yakni Aulia Ardi, Naufal Aji, Jusianturi, dan Reza Fadilah Head coach Persibu Bojonegoro, Ibutu Gede mengatakan Meskipun telah mengontrak sejumlah pemain baru Saat ini timnya masih membutuhkan pemain terbaik dari proses seleksi Khususnya di sektor penjaga gawang Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kedalaman tim utama Persibu Bojonegoro Dalam mengaruhi kompetisi Liga 3 Nasional Tambah pemain baru Kota Munisi Persibu Kita butuh Butuh Yang kita datangkan ini ada Ada yang sudah Ada Kontra sudah ada Terus Sesuai dengan kebutuhan Tujuannya Supaya kedalaman sektor ini Sama ya Sama Ada Ini ada penambahan pemain lagi di persiapan Kita masih nyari Kita masih nyari Lihat Kursiper ya Kursiper Kursiper juga Persibu Bojonegoro dijadwalkan akan kembali menggelar sejumlah laga uji coba Sebelumnya, Laskar Angkling Dharma juga menggelar laga uji coba melawan tim Liga 2 Gersik United Dan terakhir melawan tim lokal Surabaya Edo Jodi Aldian, CTV Bojonegoro Selamat menikmati